Meski sempat diajukan untuk ditutup, namun pelabuhan Roro Kuala Tungkal hingga kini masih beroperasi. Akibatnya kapal penumpang dari luar daerah, khususnya Batam ke Pulauan Riau, terus berdatangan. Terakhir ada 15 orang tenaga kerja Indonesia asal Malaysia yang hampir lolos pemeriksaan kesehatan tim penjagaan virus corona. Para penumpang asal negeri jiran yang terdiri para TKI dan para pelancong tersebut mencoba mengelabui petugas kepolisian saat dilakukan pengecekan. Mereka mengaku bukan TKI dan berasal dari kota Batam. Namun saat dikeledah dan dibuka barang bawaannya, mereka tidak bisa mengelak jika baru pulang dari Malaysia. Polres Tanjung Jabung Barat bersama dinas kesehatan dan instansi terkait langsung membawa 15 TKI tersebut ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Kini ke-15 TKI tersebut dikarantina selama sehari di puskesmas 1 Kuala Tunggal. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro mengatakan, para penumpang yang datang ke wilayah Kuala Tunggal dari Batam memiliki kesehatan yang baik. Meski demikian, pihaknya tetap mengawasi para penumpang yang memiliki riwayat pepergian dari luar negeri. Kita temukan ada 15 penumpang yang mempunyai riwayat pepergian dari luar negeri, khususnya dari Malaysia. Dan ini hasilnya selesai itu kita koordinasikan dengan jenis kesehatan, kita karantina khusus. Dan saat ini melakukan verifikasi kesehatan ulang untuk memastikan kembali kesehatan dari 15 orang ini. Dan mungkin nanti akan dilakukan tindak lanjut isolasi secara mandiri, kalau memang sehat. Tapi kalau memang ada gejala, akan kita lakukan isolasi di tempat yang sudah kita sampai. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, Saharudin mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan suhu badan terhadap 15 TKI yang dibawah ke puskesmas. Mereka disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Di pembesaran kesehatan, pembesaran awal Pak ya, kita akan mengatakan ada gejala yang menyampaikan COVID pada mereka. Ataupun tidak, itu tetap kita screening. Kemudian kita ajarkan mereka nanti isolasi mandiri di rumah, tidak boleh keluar. Terima kasih telah menonton!